Intro Welcome back to Gadget Pahlawan Bagi player LOL khususnya user Samsung Galaxy A54 Kini sudah bisa menikmati frame rate 120fps Yang sebelumnya hanya di 60fps ya Tapi sayang sekali untuk kualitas grafisnya masih high saja Belum bisa ke very high Tapi bagi gamer yang suka keber fps ini adalah kabar gembira Tapi masalahnya ya Samsung Galaxy A54 ini bukan HP gaming Apakah dia bisa menaklukkan game yang menjadi kiblat dari sang nguntun ini? Intro Untuk awal main game jelas ya Frame rate nya terlihat bisa capai lebih dari 100fps guys Tapi kita gak tau juga ya ketika war Untuk memastikan parameter fps nya tidak salah Saya pakai 2 monitor sekaligus ya Dari Samsung nya sendiri saya letakkan di bagian kiri tangan saya Dan dari pihak ketiga saya letakkan di ujung kanan atas ya Soalnya saya penasaran apakah parameter fps yang ada di HP ini real apa tidak ya Jadi biar ada pembandingnya Misal sama atau hampir mirip Ya bisa disembuhkan Hasilnya mendekati benar guys Di menit ke 22 ini ya Untuk fps nya Samsung Galaxy A54 sudah turun ya ke 70fps Tapi bagi saya tidak masalah Masih fine-fine aja menurut saya ya Karena yang saya rasakan juga tidak ada lag Oh iya Saya pakai ini bermain pakai data aja ya Tidak pakai wifi guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya guys sepertinya kita menang Ya pasti ya Karena mungkin kita dikasih bot ya Soalnya akun saya masih akun baru guys Ya mungkin juga bagi player game ini Bisa buat acuan ya Kalau Anda bermain LOL Wild Rift di Samsung Galaxy A54 Settingan 120 fps masih playable Untuk suhu akhir normal juga menurut tangan saya Yaitu 40 derajat celcius di permukaan Oke lanjut guys Ada update pula dalam settingan game COD Kita bisa aktifkan low max Kalau high very high ya Singkat saya dulu cuma high ya Kalau tidak salah ya Oke langsung aja kita coba Tapi setahu saya ya untuk COD ini cuma bisa 60 fps Koreksi saya jika salah ya Bagi para player COD Okay dan untuk bermain COD di Samsung Galaxy A54 settingan low Max tergolong lancar tidak ada kendala untuk suhu bagian depan 38 sampai 39 dan untuk bagian belakang 36 derajat Celcius dan ini dia PUBG juga dapat update guys akhirnya settingannya bisa ke smooth extreme kalau ADR ke ultra ya yang sebelumnya cuma mentok di high-high saja selamat menikmati selamat menikmati walaupun saya bukan player PUBG ya tapi saya yakin di luar sana jelas masih banyak yang main game ini di awal rilis Samsung Galaxy A54 cuma bisa ke settingan high-high saja tentu ada pula calon pembeli yang masih mikir ya mau beli Samsung Galaxy A54 tapi karena settingan game PUBG yang cukup mereka tidak jadi tapi kini Samsung sudah menurutkan user PUBG dengan diberikannya settingan smooth extreme dengan hasil yang saya rasakan dalam bermain PUBG di Samsung Galaxy A54 ini ya tidak ada touch delay sama sekali menurut saya menurut saya enak analognya juga begitu menurut sama tangan gear scope nya juga jalan intinya Samsung Galaxy A54 ini sudah siap untuk main push rank PUBG oke guys kita kalah yang salah bukan HP nya tapi saya aja yang kurang jago kita coba cek untuk suhu bagian belakang ada di 37-41 derajat celsius ya sedangkan di bagian depan ini ada di suhu normal saja ya 38-36 derajat celsius ya so guys kesimpulannya Samsung banyak berbenah ya pada One UI 6 dan efek baiknya bisa kita rasakan di Samsung Galaxy A54 hasilnya memang tidak terlalu wah namun juga jauh dari kata kecewa coba kita lihat ya history fps dari aplikasi pihak ketiga ketika kita memainkan wild drift ya settingan 120 fps dalam 25 menit rata-rata masih di atas 80 fps sedangkan call of duty bermain 11 menit rata-rata juga dapatkan 60 fps untuk grafik yang turun ini ketika di lobby ya dan hasil rekap main PUBG settingan low extreme Samsung Galaxy A54 juga dapatkan rata-rata 57-60 fps dari hasil fps pihak ketiga ini ketika kita compare dengan hasil parameter game plugins dari Samsung juga hampir sama guys ya hasilnya jadi bisa dibilang hasil fps yang kita mainkan mendekati benar performanya sebelum saya buat konten ini saya juga sempat mencoba memainkan game lain ya buat ML 1 jam 35 menit memakan baterai 20% untuk mainkan world drift sebelumnya saya juga sudah memainkan dengan total bermain 1 jam habiskan baterai 13,5% PUBG total 24 menit habiskan 4,4% dan COD total 16 menit 2,1% jadi bagi yang bilang atau yang sering mengolok-olok ya HP Samsung bereksinos tidak layak world main game tampaknya Samsung cuma menjawab dengan santai tenang saja pak update One UI sudah ada di sini terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!